Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue, Darah di konten Darah Jalan Hari ini gue masih ada di sekitaran Jakarta Barat Tepatnya ada di depan Mpe-Mpe Api Pelaju Ya, Mpe-Mpe Api Pelaju Tepatnya ada di depannya SMP atau SMA Darah Jaya Atau kalian kalau mau cari di Google Maps bisa Nah, ini untuk alamatnya aku taruh di sini ya ntar Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu channel gue sekarang Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, namanya Api yang punya? Iya Iya Namanya Api, bener ya? Iya Mpe-Mpe Api nih udah berapa lama sih Mas di sini? Ya, berdiri di sini aja di tempat ini dari 2012 Oh, udah dari 2012 Oh, udah dari 2012 Enggak berarti? Dari tahun 90-an Tapi berarti ini cuma satu-satunya ya? Gak ada di Sabang lagi ya? Ada di tempat 1 Oh, ada lagi di tempat 1 Oh, ada lagi di tempat 1 Mpe Api juga Sama Iya Oke Ini bukanya setiap hari? Setiap hari juga terus Jam? Dari jam 10 sampai sekalapan Dari jam 10 sampai sekalapan Dari jam 10 sampai jam sekalapan Iya Kemarin pas pandemi Tetep buka enggak? Iya, tetep cuman kita seke aja Seke aja Tapi ini baru ini ya Baru bisa lakukan di tempat ya Iya Tapi kayaknya mejanya berkurang ya? Iya, kita di Jawa Jarang gitu Iya sih Iya bener-bener Jadi sesuai protokol kesehatan Iya bener-bener Terus Mas kalo udah tau Ini pempe Api Itu tuh khas Palembang Atau khas mana kan banyak tuh Pempe khas kota-kota lainnya Ya kalo setau saya tuh Palembang sih nih Palembang nih ya Lalu udah di Dabat kebinaan dari Palembang juga nih Oh ini sebelumnya di Palembang Sebelumnya dulu di Palembang Dari tahun 9 bulan itu Oh sebelumnya ke sini Berarti yang punya orang Palembang? Iya Namanya Api bukan? Oh namanya Api Bapak? Bapak Bapak Oke Berarti kalo dari pempe Api ini Ada yang spesial gak? Kira-kira bedanya apa gitu? Atau sama aja kayak Pempe Sama lah Cuman mungkin bedanya mulai dari Kadang-kadang Dari buahnya Buahnya sih ya Cukahnya ya Karena aku mau bedanya dari cukahnya Di Palembang Biasanya sama gitu Banyak orang-orang ngarang Maka di sana Kayaknya lebih enak Iya 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 Terus disini ada apa lagi? Hal ini kayak Lahan model gitu Atau Kalo kayak Kacameh lagi tuh? Kacameh lagi tuh? Oh ada ya? Ada semua Untuk harganya? Kalo harganya yang kecil sama semua Raka 8.000 Yang kecil-kecil 8.000 Kalo yang kelasan? Kalo yang kelasan? Kalo yang kelasan? Kulit berarti? Sama Nggak ada kanan yang kulit 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 tinggal 8.000 Oke Eh sama model 28.000 28.000 Kalau belumnya 29.000 Itu dalam 1 hari Dia abis berapa piring sih? Atau berapa kilo ikan gitu? Kalo kilo sih Atau berapa tau? Nggak nggak tau ya? Iya Tapi kalo piring nggak piring? Piring ya hampir Iya ada sih kalo makan mas Dalam 1 hari Gila guys Ini di tempat yang Istilahnya jelambar gitu ya mas ya? Tapi dalam 1 hari Dia udah bisa menjual 100 piring Kurang lebih Bahkan bisa lebih kali ya? Oh Iya bener Oh udah ada di Gojek ya? Gojek ada Graf food ada Trapelokan Oh Trapelokan ada juga Tuh Jadi namanya cari aja Pempe api pelaju gitu Oke deh Udah aku mau pesen yang tadi ya mas ya Oke makasih mas Wih Makanannya udah ada di meja Udah siap gue makan Ini yang gue pesen Ini yang gue pesen itu Ada kulit Nih Kalo kalian bisa lihat Ini yang ada kulit Terus ada yang Kriting Ada kapal son Ada lezer Terus ada yang Bulet Ini bulet kecil Dan bulet gede Bedanya apa? Bulet kecil dan bulet gede Kalo yang gede itu Isinya ada telurnya Tapi kalo yang kecil Kayaknya kosongan Terus disini juga udah ada Cukko nya Cukko ya namanya Cukko atau Cuka sih Silah dong komen di bawah Kalo gue salah Tolong diperbaiki Cukko ya Benernya Cukko Cukko nya nih Kata abangnya Beda dari yang lain Terus juga disini Gue udah pesen Tequan Nah ini Tequan Isinya banyak banget Tequan Guys Tuh ya tuh Aduh gue gak bisa Miringin ya Takut ntar tumpah Di Tequan nya juga udah ada dong Eh bawang gorengnya Seledri Terus ini kayaknya jamur Dan isinya Tequan nya sama Ini apa ya? Mie ya? Mie atau bibun ya? Oke 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 Langsung aja Kita makan pempenya Aku mau coba ini Yang pempek keriting nya dulu Tapi sebelumnya Aku mau tambahin Si Cukko nya ini Pake Abby Karena ini sih guys Yang bikin Makin sedap tuh Abby nya Nih ya Aku aurin Gak apa-apa banyak juga Soalnya and gross Oke Nih aku makan Yang Si keriting nya dulu Gimana sih cara makan pempen yang baik dan bener Aku bukan orang Palembang Jadi aku gak begitu tau Ini sepengalaman aku aja Dulu aku pas makan pempen pertama kali Si Cukko nya aku tuang ke piring kayak gini Kayak makan sayur lontong Tapi Ternyata pada saat aku ke Palembang Yang bener adalah begini Jadi si pempen nya Dicelukin lah Kedalam si mangkok Cukko nya guys Kayak gini caranya Dicocol-cocolin Bagian Makan Beb Cukko nya enak banget sih Cukko nya enak banget Nice Nih aku pengen seruput Sih buah Cukko nya ini Nih, kamut seruputnya Enak banget loh ini Jadi dari Si cukonya aja Dia tuh udah ada rasa pedas guys, sebenernya Ini belum aku sambelin Tapi dia memang udah ada rasa pedasnya Terus juga Kuahnya tuh kayak seger banget Seger Terus pedas Sedep Terus ditambah lagi pake ebi Jadi tuh kayak ada wangi-wangi ebi-nya gitu Keluar banget pada saat lagi seruput Aku pengen coba tambahin sambelnya Dia tuh sambelnya warnanya kayak Lumayan agak orange Tapi hijau Eh, kayak gini lah Aku tambahin sedikit aja Aku gak mau begitu ngeresak rasa Nah sekarang kita cobain makan Yang Lenjer Lenjer nih yang panjang ya guys Nih, lenjer Ada lagi cara orang makan pempe dengan cara seperti ini guys Nih Aku belum pernah coba makan dengan cara seperti ini sih Kalau mempe-pein dikit Mari kita coba Ini lenjernya Dicap-cap-cap-cap-calin dulu Ya kan Terus udah Langsung masukin ke mulut Terus kayak gini nih Diseruput Ini enak banget Asli enak banget sih Enak banget suku Jadi pada saat Pada saat masih ada si pempenya di dalam mulut Terus kalian seruput Itu tuh bener-bener langsung kayak banjir banget gitu di lidah loh Banjir suku dan itu rasanya emble banget Ini Ini yang Bulet Tapi yang agak gede Yang isinya ada telurnya Kalian bisa lihat ya Ada telurnya Ini aku mau coba lagi Nah aku mau cobain ini Aku mau cobain Kapal salami Kapal salami juga gede banget lagi guys Kapal salami gede Terus Kolornya udah pasti ikutan gede juga Iya Tuh Gede banget Ini aku udah potong Aku pengen masukin Semuanya ke dalam mulut Tapi kayaknya gak muat Coba ya Coba coba Ini pasti muat Ini pasti muat Ini pasti muat di dalam mulut Coba ya Karena abis itu kita langsung Seruput lagi kuahnya Dari mangkoknya Yang muat nih Jadi teksturnya dia Si pempe ini Emang kan mereka Mereka kan diboreng semuanya Yang di pempe api ini semuanya digoreng Jadi luarnya tuh garing banget Terus pada saat kalian punya Pada saat kalian bukit Tapi di dalamnya tuh masih bener-bener Kayak kenyol Kenyol-kenyol Eh ini kenapa pokoknya Jadi perbedaan antara garing Kerenci Kerenis-kerenis Sama kenyol-kenyol Nah ini Eh aku belum cobain yang ini nih Abis itu baru kita sekulit Dan aku cobain ke yang bulat kecil Tapi kalau menurut aku Mungkin bulat kecil sama Kayak bulat besar kali ya Cuma bedanya memang Yang besar kan ada isiannya kan Ada telurnya Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya Bak banget Ini kulitnya Gue pake tangan Gila ya Udah si tangan Ini Yang paling favorit Pasti selalu di akhir Entah itu makan Ayam Kulitnya pasti selalu makan di akhir Makan bep Tidak 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 Kayaknya lebih dominan ikan Ini ya Kalau menurut aku ya Dibanding Si tepung-tepungnya Berasa banget guys Ikannya tuh wangi ikannya Mantep banget Terus pas Munya tuh kayak Bukan kayak cuman Munya Terigu doang Tidak 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 Tapi tunggu dulu Masih ada tequan Apakah si tequan Akan mengalahkan si kulit Dan kawan-kawannya Coba Aku mau cobain Kuah tequannya dulu Kuah tequannya Segernya Sedepnya Mirip-mirip sama Kuah bakso Enak banget Ini aku makan tequannya ya Aduh Rambut gue jangan ikutkan kemakan Rasanya Jadi tequan Rasa rambut Oke Enak juga Enak juga enak-enak Tapi tetep Mempe kulitnya Masih belum bisa tergalakkan Menurut aku ya Tapi gak tau Kalau kalian suka yang mana Kalau makan pempe Kalian suka yang Bagian apa Lanjar kah Kulit kah Atau yang Cepaselan Kalian komen di bawah ya Ini enak sih Tequannya Kuahnya juga Seger Sedep Terus Isinya tuh Banyak banget Dan gitu juga Pas digigit si tequannya Kenyal banget Dan gak alat Gitu loh Dulu aku pernah makan tequan Tapi aku rasanya kayak alat gitu Tapi ini enggak Gampang banget dipunya Enak-enak Mantep banget Mantep banget Jadi gak perlu pakai sambal Kalau menurut aku Soalnya emang udah enak banget Kuahnya Oke beb Aku mau lanjutin makannya dulu Aku mau habisin Karena aku udah lapar banget Dan ini juga rasanya enak banget Jadi buat kalian Kalau kalian tau makanan enak Apapun itu Kalian komen aja di bawah Kalian harus tau Dimana makanan yang enak Yang wajib banget aku cobain Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe channel aku sekarang Nyalain tanggal loncengnya sekarang Biar kalau aku upload video Ada notification di handphone kalian Dan jangan lupa like Share ke temen-temen kalian Follow juga instagram aku Dan kittok aku Disini dan disini Oke Makasih yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye